musik 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 panas 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 kamu pas nyan mu dingin dingin makan morengan masih panas pakai garpu macam makan boro musik ayo sabar namun balik ke masalah narkoba tadi namun apa jenis-jenis narkoba jenis-jenis narkoba itu maka salam apa cerita dari tadi nampak cerita masalah narkoba pak ustadnya suruh ustad kita bisa muntut gak ustad aduh beliau ini salah satu ustad yang tutup kondang aslinya kumpe di kumpe tinggal di kasang kudang luar biasa sebenarnya banyak apa namanya itu setiap desa sebenarnya di morjami ini banyak sekali ada pulang toko-toko daidai tapi tidak ada diribatkan oleh pemerintah untuk siapkan untuk menyertaskan masyarakat tentang agama sehingga mereka berjalan sendiri untuk menerbuangkan apa nama itu dakwah-dakwahnya padahal untuk memberantas narkoba pak ustad di murah jambi sekarang ini kita tidak menduduh ya banyak dan tidaknya tapi kita tidak mau murah jambi itu terjadi seperti di kota-kota lain ya tapi di murah jambi yang data yang sudah kita penasaran itu lebih kurang 50 orang yang sudah penasaran AIP belum lagi yang sudah mati-mati itu nyai ninggal matang sawit matang sawit ini jadi luar biasa gimana selesai mengingkap ini dalam hal agama biar generasi muda kita ini gak sampai keberbelasan tentang bergaulnya gitu ada batasan-batasan ya ada batasan-batasan saya pernah juga sering dengar-dengar kepada desa sering kekara oke dan sebagainya ini sebenarnya contoh yang tidak baik ya seorang pemangku adat ya memberi contoh kepada apa namanya masyarakatnya hal-hal yang buruk makanya untuk memberhentus narkoba ini dan penyakit masyarakat seperti minuman perasaan sebagainya itu harus diawali dari pemimpin-pemimpinnya mulai dari RT Kepala Desa Camat ya Bupati gitu makanya saya sangat mendukung ya ada bukram BNN ini untuk apa tes kesehatan tentang tes narkoba untuk calon bupati itu informasinya kan harus tes air liur juga iya tes darah tes rambut ini luar biasa ini luar biasa artinya kalau seandainya mau rejambi pemimpinnya bebas narkoba ya insya Allah ee mereka-mereka memiliki ijiminasi pemikiran yang cerdas gitu gak gampang lupa gak gampang lewet gak gampang grogi percaya diri kalau orang orang konsumsi narkoba ini kan rentan pemikirnya sangat pendek gitu gampang frustrasi sehingga akhir-akhir banyak bunuh diri itu kan jangan mu jadi gimana pandangan Pak Ustaz jadi kalau menurut pandangan kami dari para ulama dari para kiai dan para ustaz khususnya kami ini sudah banyak mengingatkan tentang masalah narkoba sekarang ini kan ya sudah banyak ya masuk-masuk dari daerah-daerah provinsi lain masuk ngeludung ke Jambi atau orang Jambi meresahkan sebab orang Jambi kalau ditengok dari dulu masalah agama sangat tinggi kuat sangat kuat itu kan kalau kita lihat daripada pembinaan masalah narkoba yang pertama dari toko masyarakat itu dari toko masyarakat itu macam mana nak membina remaja-remajanya supaya tidak terjari dari narkoba itu tadi ya pancing lah apa dengan jalan salah satu olahraga meningkatkan salah satu kedisipin di segi agama sebabnya kata Allah itu kan yang artinya wahai orang-orang yang beriman kata Allah perihara lah keluargamu dan perihara dirimu dan keluargamu yang menyebabkan kamu masuk ke dalam api neraka kalau kita sudah terhindar dari api neraka itu tadi kan dari narkoba itu tadi kan otomatis ya kita kan sudah ada menanamkan salah satu iman gitu kalau kita kok hidup kok kalau dasar dari iman kita sudah jauh iman kita sudah jauh rasanya memang dekat iblis itu tadi Ya isinya kira Pak Ustaz langkah enggak untuk mengajak-ngajak pengudu pengudi khususnya ya untuk ia menjauhkan diri dari narkoba kalau yang akan diambil sedekannya iya kalau maka langkah Apa bentuk tareng calula cintu pengaji-ngaji sebenarnya yang pertama kamu remaja itu dari dirangkul dari anak-anak dulu kan sebab anak-anak ini kan dari remaja sampai dewa isa itu kan dari anak-anak dulu kalau sudah lah jauh dari agama otomatis kan pergawalan bebas itu kan dia cepat meresap ke dalam pikiran dia kan makanya kalau kita kita arahkan ke depan masalah narkoba ini yuk salah satu tanamkan kepada anak itu masalah agama dulu masalah agama masalah pengajian misalnya ada di masyarakat kan kita hidupkan remaja masjid betul kan sudah sering ikut remaja masjid kalau saya marbot dulu apa apa marbot marbot ini masyarakat maksudnya itu remaja masjid beliau ini dulu Pak Ustadz penggunaan narkoba tapi sudah sadar narkoba itu kan banyak sekarang ini kan sudah narkoba pergaulan bebas betul 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 ya timbulnya kakek itu air penyakit air air itu apa artinya air itu datang angku iri dengki sombong kalau orang sudah menggunakan narkoba itu penyakitnya angkuh sudah dengan diri dia dia masuk hebat lah gitu kan lelapang marah lelapang marah jadi untuk mengangkul pemuda-pemuda khusus semua jambi lah ya tanam kelab yang bersifat ke agama itu tadi setiap malam juban itu ada namanya remaja masjid setiap malam itu ada pengajian-pengajian baik rumah baik hilang abis mesje jadi para tokoh-tokoh agama itu mendukung para tokoh masyarakat dan ketua RT dan TW juga ikut mendukung kalau para ulama dengan kiaib mendukung nggak lupa para tokoh masyarakat untuk payah apalagi kalau ini itu sebenarnya masalah ah gangguan atau penyakit dari masyarakat-masyarakat khusus remaja atau dewasa apal bahkan orang tua banyak narkoba ini ini tuh banyak orang tuh iyalah di segi-segi media tuh orang kan gampang iyalah di segi-segi kemudian pak ustad kan mau ya marah dengan judi-judi togel kan ini kalau punya apa lagi dulu kamu cacat pada ini kalau pakai smartphone ya smartphone ya atau hakinikon tak pun tak pun tapi pintar iya apa nah macam mana kita nak deteksi ya iya namu sedangkan dia dia sama dia yang tahu macam mana bukti ada arti ya kan jadi ini untuk memberangkas narkoba ini harus diawali dari lingkungan kecil kita dulu kita kasih pemahaman ayo minum dulu ya minum pak silahkan iya minum lah kurstaz kita harus memberi pemahaman kepada pak aslinya jaga dan lindungi suara kita lalu ternyata kenapa tanpa ada peran aktif dari orang tua dari orang tua itu kelepas dari orang tua peran dari pendidik-pendidik BYS peran dari pendidik seperti guru itu juga harus harus ada komunikasinya yang intens dengan murid-muridnya tentang bahaya yang masalah ini nah tidak lepas dari itu juga Peran dari pemerintah juga harus aktif Baik itu dinas sosial Baik itu dinas kesehatan Ini penting sekali Jangan sampai alat-alat Untuk Pengulangan atau Pengobatan air itu disuruh Dan sebagainya bagaimana Kita bisa mengobati masyarakat kita Makanya Ini harus Sinkron ya Harus terjalan Terus peran dari penegak hukum juga Terus peran dari penegak hukum juga Harus